Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi di channel Soleh TV ya teman-teman Kali ini kita akan melakukan pemasangan tebok klem koper ya teman-teman ya Oke teman-teman langsung saja ya ini alat-alatnya ini klem kopernya kita pakai ebot jaya teman-teman ya Sudah lengkap dan ini obeng serba guna ya ini juga ada klem kwk ini jadi ini secondan dan yang kita pasang ini tebok baru ya Dan klemnya juga baru ini tadi sudah ada satu ini contohnya ya teman-teman Sekarang kita akan pasang yang sebelahnya sebenarnya teman-teman ini adalah tebok tindik teman-teman ya Nah karena ini pembelinya mau request sebenarnya untuk dipasang tebok klem koper teman-teman ya Jadi seperti ini ya kondisi teboknya ini dan kita sudah siapkan alat-alatnya teman-teman ya Yang tadi sudah terpasang dan ini kita pasang berikutnya kurang dua teman-teman ya Jadi seperti ini ya Seperti ini teman-teman ya Dan ini kita coba ya kita ukur antara plat yang mau di klem sama batas RAMnya ya Nah ini berikutnya teman-teman ya seperti ini kondisi klemnya Ini sangat-sangat kaku teman-teman ya jadi agak sulit Jadi kita pegang sama kita klem itu agak sulit ya Sebenarnya ini kita ukur dulu habis itu kita tetik teman-teman ya Jadi yang akan untuk menggunakan tempatnya sekrup gitu loh Nah setelah itu ini kan gak langsung bisa teman-teman ya kita bor dulu teman-teman ya Jadi kita bor dulu kita buat lubangnya ya enggak terlalu terlalu masuk terlalu dalam enggak ya Cuma di ujungnya saja biar nanti waktu kita pasang sekrup ya Sekrup untuk merekatkan klem pada teboknya ini lebih mudah Ya berhubung ini sangat kaku ya teman-teman Karena ini kan ya produknya epot jadi lebih bagus pairnya ya Nah seperti ini Nah jadi kita miringkan dulu habis itu baru kita sejajarkan ya horizontal Ini kita pasang yang bagian atas dulu ya Seperti ini dan kemudian kita presisikan ya Terus ini yang bagian bawah kita sekrup ya seperti ini Dan perlu dihadikan teman-teman ya Jadi untuk ketinggian tebok ketinggian klemnya ini jangan terlalu menonjol sampai batas atasnya Jadi kita ukur agak ke bawah teman-teman Nanti biar enggak enggak jaduk atau enggak nyentuh untuk sangkar helopetnya teman-teman ya Jadi seperti ini Nah caranya seperti ini teman-teman ya Oke mantap Nah dan sekarang berikutnya ini teman-teman ya Ini lubang untuk tendeknya Untuk jarum tendeknya ya Ya seperti ini Nah kita terap dulu Kita cari ancang-ancang untuk proses ngebor Dan untuk sebagai sekrup lubang sekrupnya teman-teman ya Nah seperti ini Dan ini nanti saat klem kopernya diambil atau enggak dipasang Terus dipasang tebok sindek ini masih bisa gitu Oke setelah kita tandai kita bor ya teman-teman ya Seperti ini Jangan terlalu sampai masuk ke dalam Cuma di ujungnya saja ya teman-teman ya Cuma untuk nandai ya Biar lebih mudah nanti Nah seperti ini Ini agak susah karena kan sendirian ya Jadi enggak ada yang megangin teboknya Jadi ini kita skrup dulu bagian bawah Terus kita horizontal Kita atur kanan kirinya Agar presisi Saat nanti Kalau sudah dipasang Biar enggak main celek atau Penceng ya teman-teman ya Sebenarnya caranya sangat mudah teman-teman ya Tapi kita harus telaten gitu Karena ini kan request pelanggan Jadi kita harus lebih hati-hati Kalau punya saya sendiri ya Dipasang biasa saja teman-teman ya Jadi enggak usah terlalu perfect Kalau punya saya sendiri kan nanti Untuk burung-burung di rumah gitu Berhubung ini kan Request dari pelanggan Mantap Jadi kita kasih yang terbaik teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman ya Klem Pemasangan klem Tebok Pleci Menggunakan klem koper Ebot Jaya Oke teman-teman Seperti ini ya Ganteng sekali ya Lebih simpel Dan praktis teman-teman ya Like Comment Dan Subscribe teman-teman ya Dan share ya Seperti ini caranya Ini kita setting dulu Ketinggiannya Baru setelah sudah ketemu Ini kita begok menggunakan Tang cucut ya teman-teman ya Seperti ini Jangan terlalu pendek Jangan terlalu panjang Kalau terlalu panjang Nanti Ini akan Itu teman-teman Oplak-oplak ya Atau istilah lainnya itu Akan Enggak rapet gitu loh Jadi agak longgar Nanti Hulik-hulik Teman-teman ya Jadi Harus Presisi Dan Enggak boleh terlalu pendek Kalau terlalu pendek Nanti terlalu menekan Jadi nanti Sangkarnya akan meleok Teman-teman ya Seperti ini Oke Dan ini Seperti ini teman-teman ya Jadinya Sangat mudah Praktis Dan bikin ganteng Teman-teman ya Oke teman-teman Terima kasih Telah mengikuti Video kami Jangan lupa Like Subscribe Dan share teman-teman ya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa